Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang keutamaan mensucikan jiwa mensucikan diri dari segala men segala bentuk kemaksiatan dan kesyirikan Allah sebutkan sampai delapan kali sumpah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Asyams lapan kali sumpah Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah kecuali untuk perkara yang besar dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apapun dari makhluknya yang Allah sukai yang Allah cintai ketika Allah bersumpah atas sama makhluk menunjukkan keutamaan dan keagungan makhluk itu akan tetapi seorang hamba tidak boleh kita bersumpah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala manhala fabi gharillahi pakod kafara'u asyrak dalam sebuah riwayat disebutkan berangsiapa bersumpah dengan selain Allah dengan atas nama selain Allah maka dia akan terjatuh kepada lembah kekufuran atau kesyirikan Allah sebutkan dalam surah Asyams wasyamsi waduhaha dua kali wasyamsi waduhaha walqamari iza talaha walnahari iza jallaha wallayli iza yakshaha wassamai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawaha delapan kali Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah kemudian apa yang Allah sumpahkan terhadap perkara apa yang Allah sumpahkan wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha hujuraha wa taqwaha kada aflaha man zakah wa kada khaba mandasah sungguh beruntung kata Allah subhanahu wa ta'ala kada aflah benar-benar ketika sudah masuk di fiil maudin menunjukkan takid kada aflaha benar-benar sudah beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa mereka wa kada khaba mandasah dan begitu pula buruklah rugilah merugilah terhadap siapapun yang meninggalkan tezkiah untuk dirinya ataupun buruklah sikap dari setiap orang yang mencemari hatinya selamat menikmati